Ketua Dewan Kerejinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh di HRTI Dawati membuka pelatihan peningkatan kapasitas kelompok usaha bagi pengrajin Tasbordir Aceh di Aula Dekranasda Kota Banda Aceh selasa 21 Juni 2022. Acara yang mengusung tema peningkatan kemampuan dan keterampilan perajin melalui pengembangan kreativitas dan inovasi produk Tasbordir Aceh yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi itu merupakan kegiatan kolaborasi Dekranasda Kota Banda Aceh bersama dengan Bank Aceh Syariah. Pelatihan menjahit menghadirkan peserta yang notabene merupakan pengrajin Tasbordir Aceh. Dalam sambutannya, dia menyampaikan apresiasinya kepada Dekranasda Kota Banda Aceh lantaran sudah memberikan pelatihan yang menjadi langkah awal untuk mendukung pengembangan bagi industri kerajinan. Dengan harapan pelatihan ini akan memberikan daya ungkit bagi pengembangan kreasi kerajinan dan menambah pengetahuan materi terkait teknik menjahit bordir yang baik guna meningkatkan pendapatan para pengrajin. Dia berharap dengan peran kolaborasi pelatihan ini akan memunculkan pengrajin kreatif dengan inovasi baru untuk mendongkrak perekonomian pengrajin yang berbasis pada pengembangan warisan budaya. Baik, Alhamdulillah hari ini ada pelanggan yang disusuri kerjasama Pak Banda Aceh dengan Dekranasda Provinsi Aceh dan juga Dekranasda Kota Banda Aceh yang intinya ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas wangkir dan juga kasus wangkir di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. harapannya semangat para peserta sehingga bisa menjadi kuat-kuat dari kursi-kursi tas wangkir yang ada di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh sehingga semakin diminati dan bisa menjadi mantap secara yang utama bagi Pak Banda Aceh.